Ya khani Imam Bukhari Masyri Apa itu? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ad ta baina al-masyuriki wal-maghrib Allahumma ya Allah ba'id jauhkanlah ya baina antaraku wa baina khotoya ya dan antara kesalahanku kama ba'ad ta seperti perkara menjauhkan siapa engkau baina al-masyuriki antara timur wal-maghribi dan maghrib Allahumma ya Allah laki bersihkan ni akan aku min khotoya ya daripada kesalahan-kesalahanku ya Allah kama seperti perkara yulako dibersihkan apa sabu baju al-abiyadu sipannya baju al-abiyadu yang putih dibersihkan minat dan nasi daripada kotoran Allahumma gzil ya Allah gzil basula ni akan aku min khotoya ya daripada kesalahanku kama seperti perkara yumsalu dibasu apa'ad sawbu baju bilmai dengan bilmai dengan dengan air bilmai salji dengan air wa salji dan salju walbarodi dan ambun maka setelah membaca doa iftita dan setelah membaca takbir solat pada solat jika mendatangi atau melakukan mengerjakan sapa musallim dengan doa iftita dan takbir yusannu disunahkan apa ta'udun membaca a'udzubillahimina syaitanirrojim walau fi solatil janazati walaupun di dalam solat jenazah jadi sunnah kendati pun berada di dalam solat jenazah membaca a'udzubillahimina syaitanirrojim sebelum membaca bismillah dalam suratul fatih sunnah hukumnya wain jalasa sekalipun solat sekalipun dodok sama musallim ma'a imamihi beserta imamnya musallim kendati pun orang itu dalam keadaan dodok solatnya tetap dianjurkan disunahkan bukan dianjurkan tapi disunahkan membaca a'udzubillahimina syaitanirrojim disunahkan baca a'udzubillahimina syaitanirrojim kularok atin akan tiap-tiap berkaat malam yasro selagi tidak tergesa-gesa tidak cepat-cepat siapa musallim fikirro atin di dalam bacaan walau syahwan dan sekalipun halnya lupa tiap-tiap berkaat sebelum baca bismillah disunahkan membaca a'udzubillahimina syaitanirrojim selagi bacaan itu tidak tergesa-gesa misalnya kau bud'u dalam bat'u fi fil fatiha bat'u fi kira'a lambat dalam membaca sementara imam baca cepat-cepat dan kau kalau pakai ta'ud tidak bisa menyusuli bacaan imam sehingga tidak tuntas fatihamu maka kau tinggalkanlah daripada kesunahan baca a'udzubillahimina syaitanirrojim terlanjur kau membaca a'udzubillahimina syaitanirrojim atau kau membaca mungkin kesunahan yang lain doa iftita Allah akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahim bulatuh asila padahal imam sudah membaca surah yang surahnya itu kau tahu imam bacanya tidak bacaan yang menurut urfinya itu bacaan bacaan sedenggan tapi menurutmu cepat-cepat karena lidahmu bacanya lambat sudah bacaanmu kemudian kau tidak pakai langsung baca fatiha tidak langsung bismillah fatiha tapi baca pula Allah akbar kabira walhamdulillahikathira wa subhanallahim beratuh asila a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin sampai alhamdulillah rabbil alamin imam ruku maka kau tetap membaca lanjutan dari fada fatiha sekira-kira bacaan Allah akbar kabira sampai wa subhanallahim uratuh asila sampai a'udzubillah imam syaitanirrojim ya berapa itu anggap pelampat ayat berarti ar-rahmanirrahim malikim midin iya kanak kuduanya kanasain ihdina suratul mustaqim belum sampai ihdina suratul mustaqim imam sudah i'tidal baru i'tidal baru kau sudah ihdina suratul mustaqim kau jangan ruku tapi langsung ikut daripada imam cuman fatad huruk atan terlepas satu rukaat ditambah setelah imam baca salam kalau aku ruku padahal imam sudah i'tidal in amida waliman jika sengaja dan ngerti maka batal sholat sholat sholatnya maka kalau gak tergesa-gesa tetap dianjurkan baca disunakan baca a'udhu billah himilashyotanirrajim paham ayemdum ini imam harusnya datang bab-bab gini penting wahua bermula a'udhu billah himilashyotanirrajim fil'ula direkat yang pertama itu akad dun lebih dikuatkan direkat pertama membaca a'udhu billah himilashyotanirrajim sebelum bismillah itu lebih kuat kesunahannya dibandingkan pada rekat kedua tiga dan empat wayukrohu dan dimakrukan apatarku meninggalkan a'udhu billah himilashyotanirrajim ini kamu maka santri-santri aku udah tau jangan membaca fatihah kesunahan-kesunahan yang sangat kuat itu kau tinggalkan aku cinta rasulullah tapi sunnah-sunnah yang dikerjakan rasul gak kau ikuti biye ya paham paham rasul ya masya Allah cintanya sama kamu luar biasa sayyida a'isa minta ya rasul doakan aku ya rasul yang buk doa aku ya rasul didoai Allah ma'firli insya'ata mata qadama min dambia wa mata akharat mata qadama min dambia wa mata akharat wa ma asrat wa ma'ala wa ma'ala kemudian faduhikat seneng wa isha sampai sakoto rasul hujriha kepalanya sampai jatuh dingkluk gitu sampai sangking senengnya dapat doa di kabar rasul atas suruh biduai apa kau seneng dengan doaku wah ya semuanya rasul lah inilah doaku li umati fikuli so latin ini doaku yang aku ucapkan untuk umatku di tiap-tiap sholat ternyata tiap-tiap sholat kita didoakan oleh baginda nabi muhammad sholat allah wassalam udah dapat doa nabi umat termulia sepili dan waktu ada sahabat ya rasul aku doain lah biar bisa berteman kau di surga oh tolong aku dengan bekas rati sujud rasul gak minta banyak-banyak waktu kau datang ke habibi tolonglah doain aku supaya bisa cepat baca kitab muning oh bantu habibi dengan kau belajar maksudnya apa itu ya kalau kau pengen cepat kemudian doa gurumu bisa manjur ya kau bantu dengan belajar pengen berteman dengan rasulullah di surga bertanggah dengan rasulullah ya perbanyak sujud perbanyak sholat dibantu dengan itu paham bukan rasul butuh bantuan kita enggak penting rasul itu maksum tetapi karena perhatian rasul tercurahkan semua untuk umatnya maka ya kita bagaimana membagikan rasul dengan mengikuti apa yang dianjurkan rasulullah senengkan rasulullah karena rasul itu melihat jenazah orang yahudi yang lewat saja berdiri sedih sahabat milih rasul kau menangis dengan jenazah yahudi yang menghilang kau katu rasul telah terlewat satu orang tidak masuk dalam surga kalau ada yang menerima dakwaku dia enggak akan berada di neraka begitu cintanya rasul kepada seluruh manusia rahmatan lil'a amin maka kau ledong berbanyak sholat sholat Allahumma salli'ala siddhina Muhammad coba pelit-pelit coba pelit waisannu dan disunakan apa wakfun membaca wakuf wakuf itu apa berhenti ala rasikuli ayatin atas tiap-tiap ujung atas ujung tiap-tiap ayat di setiap ujung ayat alhamdulillahu rabbil alamin wakuf 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 hatta ala akhir basmalati sehingga atas akhir basmalah bahkan di akhir basmalah juga kita sunnah berat bismillah rurrahman rurrahim alhamdulillahu rabbil alamin rurrahman rurrahim berhenti yang kalau kamu cepat-cepat karena sholat tarawih jangan cepatkan lah jangan sampai fidarji dilipat-lipat bismillah rurrahman amin ya jangan gitu lah cepatnya tapi jangan melih hadir boleh bismillah rurrahman rurrahim alhamdulillahu rabbil alamin rurrahim maling kiyomid din ketukannya paskan semua jangan ketukannya hadir tiba-tiba begitu apa tahkik ya terakhirnya alhamdulillahu rurrahim maling kiyomid din gak boleh kalau semua hadir ya hadir semua tadwir tadwir semua tertil semua tahkik tahkik semua jangan ada hadir ada tadwir ada tertil jadi satu sula itu ketukannya ada ketukan hadir ada ketukan tadwir ada ketukan tartil gak boleh ya kalau tartil kalau segini ya gitu semua bismillah rurrahman rurrahim sama kan alhamdulillahu rabbil alamin rurrahman rurrahim tartil tartil semua bismillah rurrahman rurrahim sama kan semua jangan bismillah rurrahman rurrahim alhamdulillahu rabbil alamin rurrahman rurrahim maling kiyomid din gak boleh paham harus sesuai sesuaikan walaupun dalam dalam sholat tidak batal cuma harus ikut aturan juga paham menunjukkan orang itu ada il ilam jangan semetang merdu suara membacanya pun gimana itu alhamdulillahu rabbil alamin rurrahman rurrahim maling kiyomid din kan ada itu yang gak panjang alaihim itu boleh nanti alaihim sunnah mewakafkan di tiap ujung ayat bahkan di akhir basmala khilafan halnya berbeda menurut sekelompok ulama untuk sekelompok ulama minah itu setengah daripada ayat daripada fatiyah ay minal fatiyah ini setengah daripada fatiyah oh minah khilafan halnya berbeda lijam untuk sekelompok ulama ya minah itu setengah daripada fatiyah ay minal fatiyah minah dari setiap fatiyah dari setengah fatiyah wa intalakot sekalipun berhubungan apa surah bima dengan perkara ba'dah setelah fatiyah liltiba'i liltiba'i karena mengikuti daripada sunnah walau'lah bermula yang paling utama yang paling utama itu ala yang kifah sekiranya tidak wakof ini kalau kita mazhabnya mazhab syafi'i kalau kita tarikonya tarikasyatibiyah khatnya khat usma usmani surah kalladzina an'amta alihim itu ada lam lam itu artinya wajib wa wasol lam bisa diberhentikan apabila dia di ujung surah ya tapi kalau di satu ayat atau di ujung ayat kalau mas dalam satu ayat itu kalau dari kita itu tidak boleh dibaca wakof wajib wakof sama dengan mim itu wajib wakof maka surah ladzina an'amta alihim itu tidak boleh berhenti walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh berhenti tapi kalau nafasnya tidak kuat tidak tahan tidak masalah surah ladzina an'amta alihim tidak kuat jangan pelanggurang surah ladzina nanti alihim alihim terus karena nafasnya tidak kuat kalau kuat nafasnya jangan berhenti karena ada huruf lam disana wajib wak 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 maka awal awla yang paling utama sekiranya tidak wakof orang yang membaca fatihah atas lafad an'am ta'alihim jangan dibaca wakof surah atau pakai tartil jangan diharap bisa sampai sol walamuntaha ayatin dan tidak ujung ayat indana menurut kita dan juga bukan ujung daripada ayat bismillah 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 ayat bismillah ayat ayat bismillah tapi bagi yang mengatakan bismillah bukan ayat laysa laysa minha min surat al-fatihah maka surat lathina an'am ta'alayhim itu ayat ke-6 ayat maka bagi mereka boleh wakof paham indah imam syafi'i awlanya dia alayaki alayaki tidak berhen paham akhiar paham paham pahami amin fa'in wakofa maka jika mewakofkan sebab musul ala hadha atas inilafad an'am ta'alayhim lam tusanna tidak disunahkan apa al-i'adatu mengulangi min awal ayati daripada awal ayah kalau ternyata terkandung napasnya gak kuat berhenti di-an'am ta'alayhim jangan pala ulangi serongkan ladhina an'amta alayhim ghairil maghubi alayhim walak walin jangan pala ulangi cukup langsung serongkan ladhina an'amta alayhim ghairil maghubi alayhim walak walin paham kesunahan berikutnya apa tadi pertama doa ift kedua membaca ta'alayhim ketiga diwakufkan tiap akhir-akhir ayat keempat tidak wakuf dalam lafad surat alayhim tapi dibaca wasol indana inda imam sya'iyah inda syafi'iyah kenapa karena itu bukan akhir ayat dan bukan daripada wa wakuf melakukan wasol tapi bagi mereka yang yang menjadikan bismillah bukan ayat maka surat al-ladhina ana'amta'alim adalah ayat kan boleh wa wakuf 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 bisa dimengerti alhamdulillah hari ini sindiran abhi berhasil dapat kok kopi gowa kalau 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 capek buat kopi hitam kubacakan fathiyah syabbakar bin zalim ramah syabbak para aba'ib terus kurabi kubacakan ya gawi ya gawi ya gawi ya gawi ya gawi wakuf 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 waduh masya Allah nikmatnya ya Allah siapa yang buat ini ada pedes-pedesnya mantap siapa yang buat ini mantap dong terlalu banyak sambelnya enak mantap kalau bisa kopi rasa pedes dong gimana cara buatnya oh sandoknya bakasabi mantap iya ya pas cocok ngomong-ngomong tadi wadah bekas makan kemudi kapal dimana habis sucuk gak dipulangkan oh enak gurunya habis singgir kemudi kapal langsung dapat balasan wah itu guru itu nerima kemudi kapal balasannya go go ya kayak seorang kiai yang datang santurnya bawa u ubi assalamualaikum kiai walaikumsalam siapa budi masya Allah padahal budi dikul ya ambih kiai labbaik kiai masuk apa ayah kebama tahmi oh ubi kiai ubi masuk belakang tanya bunyai ada apa belakang gak ada cuma ini durian semalam ada datang murtang mbak udah kasihkan dia durian sama si budi dina bud durian pulang bu seneng bawa ubi sekilo balasnya durian tiga bi ketemu sama si ledong kok bawa apa bud durian dari mana dari abih kok dikasih durian iya aku tadi datang padahal bawa ubi dikasih durian wah aku datang lah besok bawa kambing rasa dapet sapi nih gitu datang padahal bawa kambing apa kau dong durian ini ada 10 eh bawa kambing berapa 2 ekor masya Allah banyak kali lah dong apa di rumah budi gak ada cuma ada ubi dari ibu udah kasihkan ledong gitu karena gak ikhlas ledong berharap kambing dibayar lembu akhirnya kambing diganti ubi karena abih sambil merepet akhirnya kemudian kapal dibayar dengan go wah gitu itu namanya sindiran mantep untuk njindir-njindir nih ya apa gak lu ya abih ikhlas abih ikhlas ikhlas ngomong-ngomong ikhlas tuh gak bala ngomong-ngomong usah bala dibilang-bilang ya ikhlas gak usah dibilang aku ikhlas abih ngomong ikhlas itu gak ikhlas terus meneng-meneng aja apa-apa gak ngerti itu apa-apa pura bu apa-apa gak gak roh ya ampun kan ikhlas ya ngunai ya kan nge-duit 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 10 ribu ikhlas ya ngubi ngunai apa-apa ya ikhlas abih suruh abih semen insyaallah ngasih ngasih wah ikhlas itu gak ikhlas itu ikhlas betul abih su warah tak warah gak ikhlas abih su warah tak warah abih gak usah wah yusanu dan disunakan apa ta'aminun membaca amin ay kau luhu amin itu ucapannya makmum ucapan a amin bagaimana cara membaca amin dengan membaca takhfib takhfib itu gak pakai ditastit amin gak usah ya ringan aja amin gak usah amin wal maddi dan dengan membaca mad dipanjangkan dibaca takhfib ringan dan dibaca panjang amin tapi jangan panjang kali aminnya sebentar makmum bilang amin panjangnya usah sedeng sedeng ya setiga tiga alif itu seberapa bil urfi dengan kebiasaan wahasunah dan bagos apa ziadatu robbil alamin menambah lafat robbil alamin robbil alamin amin ditambah ya robbil alamin akibah setelah membaca fatihah ahil fatihah setelah membaca fatihah walau kharija sholat walaupun kharija sholati di luar sholat ibadah saktatin setelah dia melatifatin yang lembut ghairil maghzubi alaihim walaghallin robbil firli ya robbil alamin paham atau ya robbil alamin robbil firli itu di apa di bagusnya ditambah robbil alamin ah walaupun di luar sonat setelah diam sejenak malami siata lafad selagi belum melafadkan bisa dengan sesuatu sebelum ngomong apapun sebelum baca bismillah urrohman urrohim kul a'undumi robbil falako oh dan baca itu gak ada lagi sunat baca robbil alamin siwa robbil firli selain daripada lafad robbil firli karena sunat habis walau membaca robbil firli dan setelah membaca robbil firli membaca robbil alamin juga itu bagus tapi setelah membaca yang lain membaca bismillah maka robbil firli sudah tidak dihancurkan untuk dibaca tidak disunakan untuk dibaca wayu sanu dan disunakan apa aljahru mengeraskan bihi dengan lafad amin fil jahriyati di dalam sholat yang bangsa jahir sholat maghrib sholat subuh sholat isya rekat kedua maka amin sunahnya keras hatalil makmumi sehingga untuk makmum likiru hati imamin karena bacanya imam tabaan hal yang ikuti lahu kepada imam sehingga imam juga disunakan membaca keras dan makmum membaca keras karena makmum ikut kepada imam wasunah dan disunahkan lima mumin untuk makmum fil jahriyati di dalam sholat yang bangsa jahir apa takminun membaca amin ma'at takmini imam bersama amin imamnya makmum sunah aminmu bareng dengan aminnya aminnya imam kalau aminmu amin bareng a nya bareng en nya bareng berarti aminmu bareng dengan aminnya malai malai maka diampun dosa-dosamu yang telah lalu karena ada hadis daripada baginda anak nabi insami'ah jika mendengar sepemakmum kira tahu kira atau akan bacaannya imam loh kalau gak denger ya gak disunahkan bareng bareng gak disunahkan tapi kalau denger seperti waktu baca jahir ya kan denger walang walin diam sekira subhanallah maka baca rabbi yang firli baru bareng amin kalau aminmu bareng dengan aminnya imam berarti aminmu bareng dengan aminnya malai ada hadis di khobar saykhoni karena adanya hadis imam bukhari dan imam apa lapadah hadisnya idha ammanal imamu ay aradat ta'mina fa'aminu idha ammanat tadkala membaca amin sabah al imamu imam ay aradayani menginginkan sabah imam at-ta'mina akan membaca amin begitu walau linn pasti imam baca amin maka tadkala sudah membaca amin fa'aminu maka mengaminkanlah kamu semua itu para mak makmum fa'inna maka semuanya kelakuan man bermula siapa orang itu wafako membarengi mencocoki apa takminu aminnya makmum membarengi takmin al malai ikati akan aminnya malaikat gufira diampuni lahu bagi man apa takmin takminnya man iman aminnya man gufira diampuni lahu bagi man apama dosa takodama yang telah lalu apama menggambihi daripada dosa dosanya man maka barang siapa yang aminnya barang dengan aminnya malaikat kapan aminmu barang dengan aminnya malaikat kalau aminmu barang dengan aminnya imam kalau aminmu barang dengan aminnya imam seketika secara se-otomatis aminmu barang dengan aminnya malaikat maka seketika itu pula dosamu Diampuni oleh Allah Subhanahu Itu dosa-dosa yang telah Dosa yang telah Yang lalu Yang akan datang Yang akan datang Yang akan datang Woleh Sedang tidak ada Itu lana bagi kami Apa ma' perkara yusanu Yang disunakan Fi di dalam Ma Taharimu Tahariyu Apa Tahariyu mukoro Taharimu koronatin Berusaha membarengi Tahariyu Mukoronatil imami Membarengi apa Berusaha membarengi imam Ilaha dan kecuali ini amin Dan menurut kami Menurut daripada lana bagi kami Imam syafi'i Atau mazhab syafi'i Tidak ada Sesuatu yang disunakan Untuk diusahakan Bareng dengan imam Melainkan hanya amin Lainnya gak ada Apa maksudnya Tidak ada kesunan Yang dianjurkan Bareng bersama imam Melainkan hanya pada waktu Mengucapkan Amin Pas aminto aja Kau sunah bareng Dengan aminnya I Imam Selain itu gak ada Ya Rajari Gak disunakan Bareng dengan I Imam Gak disunakan Apalagi imam ruku Kau bareng ruku Allah Sampai Allah Sampai bareng Gak boleh Apalagi Sampai mendahului Nabi dan Gantian dan Tadi siang Nabi yang kena sirip Sekarang kau Ya dan Sampai kan Kau biar Gantuk Gak apa-apa Nabi ikhlas Udah ngomong kok Di ucapkan ikhlas Ikhlas ngomong Lanjut Jadi gak ada Sesuatu yang Diusahakan untuk Bareng Bersama imam Di dalam bacaan Melainkan Hanya Amin Paham Paham Dan Dan Faham Mantap Waizhalam Yatafik Dan jika Tidak Sesuai Tidak nyocoki Tidak Berbarengan Lalu bagi Makmum Muafakotu Apa Muafakotu Nyocokinya Imam Amanah Maka Amin Sampai Makmum Akibat Takminihi Setelah Aminnya Imam Jika Ternyata Keterlanjur Tidak Berbarengan Antara Aminnya Aminnya Makmum Dengan Aminnya Imam Maka Makmum Baca Amin Setelah Imam Membaca Amin Wain Dan jika Mengakhirkan Siapa Imam Imam Maka Makmum Mengakhirkan Anin Zamani Daripada Masa Atau Zaman Daripada Masa Al-Masnuni Sifatnya Zaman Al-Masnuni Yang disunakan Fihi Di Dalam Masa Amin Ta'minu Amin Ammana Maka Membaca Amin Sabah Al-Makmumu Makmum Jahron Halnya Jahron Loh Kalau Imam Membias Baca Wala Gholin Diemnya Lama Keluar Dari Zaman Yang disunakan Padahal Sunahnya Itu Cuman Diem Kira-kira Baca Subaha Subhanallah Baca Rabi Firli Wali 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 Dibaca Panjang Maka Makmum Sunah Membaca Amin Terus Dengan Kira-kira Masih zaman Yang disunakan Dengan Jah Jahron Amin Gak Mesti Nunggu Imam Bareng Karena Kondisi Imam Memang Mengakhirkan Baca Amin Fahim Tum Tapi gak Mungkin Ada Imam Seperti Ini Gak Mu Gak Mu Wa Aminu Bermulalah Wa Aminu Wa Aminu Bermulalah Amin Itu Ismu Fi'lin Isim Fi'il Pelajaran Nahu Yang lalu Sudah Biajarkan Ada Kalimat Itu Ada Dibagi Isim Ada Fi'il Ada Huruf Ada Isim Fi'il Tidak Isim Tidak Fi'il Tapi Isim Fi'il Seperti Apa Amin Soh Aleik Dunaka Apa Lagi Iya Kak Banyak Lagi Banyak Lagi Of Of Aduh Cenu Aku Capek Aku Put Bolehkan Dok Of Capek Loh Cenu Aku Gak Boleh Walatakullahuma Of Walatan Har Lahuma Walatan Har Wakullahuma Kaulang Karima Ucapkanlah Kepada Orang Tuhamu Dengan Ucapan Yang Mulih Ya Allah Baik Ya Um Bimana Istajib Dengan Mana Istajib Gabulkan Ya Allah Mabeniun Dimabenikan Alal Fatih Atas Fatah Aminah Gak Boleh Dibaca Aminu Gak Boleh Baca Amini Sampai Kapanpun Tetap Dibaca Aminah Karena Dia Mab Mabeni Hanya Karena Wakaf Maka Dibaca Amin Itu Bukan Dibaca Jazm Tapi Karena Wak 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 Apa Namanya Mat Arid Sukun Sukun Yang baru Datang Disebabkan Wak 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 Arid Arid Sukun Wajuskanu 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 Diam Saba Imam Indal Wakfi Tatkala Wakof Habis Farun Cabang Baca dulu Yang keras Bismillah Rahman Yang keras Bismillah Bismillah Ayo Yang keras Yang tadi Mudah Gak dari tadi Suri pun Gak apa-apa Yang tadi Yang baru Oh Isanda Dizunahkan Kuat Bismillah Ayo Abawak Pun Allah Raksiku Lihayatin Bismillah Farun Farun Wajuskanu Dan disukun Tadi itu ya Wajuskanu Dan disukun Indal Wakfi Tatkala Wakof Amin itu Dibaca Sukun Pada waktu Wak Wakof Wajuskanu Dan disukunkan Farun Jabang Yusannu Disungakan Dil Imam Bagi Imam Apa Ayas Kuta Sekiranya Meneng 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 itu Apa Iya Kau ngerti Meneng Redong Apa Jari Meneng itu Apa Kok jangan Bahasa Jawa Gak tau Neng meranti Tolong Tenggak Bahasa Jawa Ya Bukan Rere Kan Ngomong Batak Isau Batak Gak Isau Jawa Sikit-sikit Dapat Iti-iti Iti-iti Bahasa Jawa Ngumbe Apa Inu Minum Minum Bahasa Jawa Apa Indonesia Bahasa Jawanya Ngombe Kiki Bahasa Jawanya Kiki Apa Bahasa Jawanya Ya Cari ngerti Kalah Sama Pak Hri Pak Hri Berapa tahun Hidup Di Apa Udah bisa Bahasa Jawa Lancar Dia Tiga tahun Udah dewasa Di meranti Jawa Gak Isau Untuk Apa Untuk Untuk Apa Kiki Hidung Allah Karim Hidung Hidung gak tau Kau Bersajamanya Ampun Ampun Iya Oblo Oblo Ada Oblo 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 Ada juga Kau Allah Karimis Deso Kau bukan Kuto Deso Deso Oblo Oblo Juga Tau Oblo Oblo Itu Makan Orang Kuto Apa Oblo Pelas Kau Pelas Gak Tunggu Pelas Allah Karimis Deso Oblo Oblo Itu Kelapa Di Sayur Dibungkus Digodok Digodok Kasih Petih Kanasin Digodok Enak Oblo 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 Ya Kasih Jengkol Mantap Yang Makan Jidan Habis Makan Nyedot Timbak Mantap Rasanya Ya Dan Kopi Pakai Ubi Goreng Dunia Seolah-olah Milik Sendiri Lainan Nyewa Sambil Ngapal Alfia Waduh Melancarkan Imbriti Nyedot Insyaallah Langsung Kala Muhum Lafdun Mufidun Musnadun Wakil Matul Lafdun Mufidun 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 Santai Mantap Dan ya Di tingkat Yang atas Sana Nilainya Wah Dunia Miliku Sendiri Di sentri Ustaz Di belakang Pun Nggak Pro Nggak Problem Nggak Tahu Ya Dan ya Kelap Gulita Dunia Nggak Ada Yang Punya Aduh Kalau udah berjalan dengan Kakak pendekar Yang lain Yewa Kalau jalan sama Kakak pendekar Yang lain Yewa Allah Karim Muridku Canggih-canggih Pemikirannya Sakti-sakti Mana Satu Bang Bagus Tadi pulang Dia Nyambut Sihir Tosan botol Jinnya Sakti-sakti Muridku Gurunya Sekala-kala Muridku Nyambut Nangkap 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 Potol Gurunya Bagus Mantap Kau Jangan Kalah Bagus Belum Bisa Megang Jin Ya Allah Perlu Dajari juga Oh Ya Sanggih Kuasa Seminggu Mantap Kau Mau juga Siap Nanti Nggak Kuat Kalau itu Belum Bisa Masih Ngajikan Tuhan Masya Allah Sih Ya Dikirim Putunya Masya Allah Nggak Ketok Nggak Nggak Ngerti Kau Ya Allah Do Rejare Rejare Nem Mendesom Mure Bikodri Kiro Atil Makmumi Dengan Kira-kira Bacan Makmum Al-Fati Ati In Alima Jika Mengerti Al-Fatiha 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 Bukan sifat In Alima Jika Mengerti Sahabah Imam Anda Sesungguhnya Makmum Itu Yokro Membaca Sahabah Makmum Hakan Fatihah Disunakan Bagi Imam Diam Pada Selajah Begitu Dia Membaca Walau Golin Amin Kalau Imam Yakin Ngerti Makmum Baca Fatihah Maka Imam Diam Sekira-kira Selesainya Makmum Membaca Fatihah Paham Ya Kok Diam Maka Kok Ikut Baca Surah Baca Surah Sekira-kira Bacan Fatihah Jadi Kok Jangan Diam Diam Menengah Tidak Ada Solat Dalam Keadaan Tidak Baca Apapun Solat Bicir Baca Surah Apa Kok Baca Atau Kok Baca Fatihah Ulang Tidak Masalah Pak Saya Baru Baca Surah Dibaca Jajah Jajah Imam Makmum Bisa Mendengarkan Surah Dan Menyelesaikan Fatihah Tanpa Terganggu Dengan Bacaan Imam Sunnah Sunnah Bagi Imam Diam Sekira-kira Dengan Bacaannya Mak Bikodi Kiroatil Makmum Al-Fatiha Dengan Kira-kira Bacaan Makmum Dalam Baca Fatih Jika Imam Ngerti Kalau Makmum Baca Fatih Tapi Mungkinkah Orang Setelah Baca Amin Tidak Baca Fatihah Tidak Mung Tidak Mungkin Kecuali Makmum Baru Belajar Salat Paham Berarti Kalau Kamu Jadi Imam Diam Dulu Biarkan Makmum Baca Suratul Fatihah Fisaktatin Di Dalam Diam Kama Seperti Perkara Wa Bermulama Itu Zahirun Nyata Wa Aestahillah Dan Sekiranya Sibuk Sahabah Imam Fisaktati Di Dalam Ini Diam Pada Waktu Imam Diam Imam Itu Bukan Meneng Tapi Menyibukkan Dengan Apa Dengan Biduain Dengan Baca Doa Auk Surah Sedangkan Wa Ya Bermula Surah Itu Aula Lebih Utama Membaca Surah Disini Lebih Utama Daripada Membaca Doa Surah Yang Kira-kira Ngimbangi Dengan Suratul Fatihah Sehingga Kau Selasih Baca Surah Kau Tinggal Baca Surah Yang Lain Maka Salah Salah Fatihah Daripada Mak Makmum Paham Dayat Ngerti Fatih sunah Apa bagi Imam Habis Baca Amin Di Diam Sejauh 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 Di Diam Sejauh Kira-kira Mau Baca Fatih Fatihah Mana Tadi Oh Ini Kala Berkata Sahabat 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 Guru Kita Wahina Iddin Dan Tadkala Demikian Faya Zaru Maka Nyata Maka Jelas Anna Sesungguhnya Kelakuan Sesungguh Imam Itu Yuroi Menjaga Sahabat Imam At Tiba Akan Tertib Wal Mu'alata Dan Mu'ala Sambung Menyambung Terus Menerus Mu'ala Baina Antaranya Fatiha Antaranya Bina Bina Antaranya Bismillah Wabaynama Dan Antaranya Surah Yang membaca Zapa Imam Hakan Surah Waba'dah Dan Setelah Fatiha Ya Dibaca Setelah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wala Bismillah Rahman Rahim Gairil Maktubi Alayhim Alak Wallin Meneng Jangan Setelah Antara Amin Dan Antara Yang Setelah Fatiha Antara Amin Dan Setelah Fatiha Faedah 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 Sekit lagi Yusannu Disungah Kenapa Sakta Tun Diam Latifatun Yang Lembut Diam Sejenak Bikudri Subhanallah Dengan Kira-kira Ucapan Subhanallah Baina Amini Antara Amin Eh dia Gak boleh Baca Amini Tapi Baca Amin Amin Karena Apa Mab Baina Amina Antara Amin Wasurrati Dan Surah Antara Amin Dan Surah Disunahkan Diam Kira-kira Membaca Subhanallah Begitu Amin Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ibarat Enaknya Itu Tan Nafus Ngambil Nafas Jangan Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Nas Ilah Nas Jangan Diam Dulu Sekira-kira Baca Subhanallah Untuk Ngambil Nafas Wa Wabayna Akhir Dan Antara Akhir Surah Dengan Wa Takbir Rukui Dan Takbir Ruku Sebelum Takbir Ruku Malik Innas Ilah Innas Innas Min Syaril Was Was Khanas Alladhi Was Sufing Sudurin Nasi Min Al Jinnati Wannas Subhanallah Kira-kira Itu Tapi Jangan Baca Subhanallah Tentang Maksudnya Allah Al-Qabar Antara Akhir Surah Dengan Takbir Ruku Di Selah-selah Sekitar Bacaan Subha Paham Mudung Wabayan Tahrumi Dan Antara Takbir Atul Iram Wad Do'ail Iftita Dan Do'a Iftita Setelah Baca Allahu Akbar Jangan Langsung Allah Alhamdulillah Kacara Enggak Tapi Kira-kira Diam Subhanallah Baudu Allah Alhamdulillah Kacira Ilah Wa Anaminal Muslimin Sampai Wa Anaminal Ha Wa Anam Jangan Salah Bisa Bahaya Bisa Bahaya Eh Di Mana tadi Wabayna Dan Antaranya Do'a Iftita Wabayna Ta'udhi Dan Antara Membaca A'udzubillah Himinas Sayatan Rajim Wabayna Dan Antaranya A'udzubillah Wabayna Al-Basmalati Dan Antara Bismillah Wasunnah Dan Disunnah Kan Sekit lagi Sampai Sannu Apa Ayat Membaca Satu Ayat Faksara Maka Lebih Banyak Boleh Wala Salasu Bermula Yang Paling Utama Itu Tiga Salasun Ba'dah Setelah Baca Fatihah Ayat Ba'dal Fatihati Setelah Baca Fatihah Sunnah Membaca Ayat Satu Atau Tiga Yang Bagus Tiga Sebelum Membaca Mendengarkan Surahnya Imam Bismillah 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 Fassal Fassal Lir Rb Baru Dengarkan Bacaan Surahnya Eh Paham Sun Paham Tum Ngerti Kau Apa Sopo Jenengmu Ngerti Dan Ngantuk Dan Enggak Tapi Merem Jawa Jawa Nek 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 Pikiran Tadi Tuh Ha Oh Semerang Waisan Limang Korah Min Asna Surah Til Basmalah Oh Sekit lagi Waisan Aslu Sunnah Enggak Waisan Baca dulu Al-Fatihah